oke teman-teman kita sudah sampai di pulau pulau karas oh kan telurahnya disitu ya telurahan apa pak kelurahan karas oke siap jadi kita sudah sampai oke nanti kita akan ke sana kita akan kembali berbagi bersama dengan ada baru ya ini pelantarnya panjang panjang banget pelantaran sudah mulai kerucuk kerucuk kita tidak turun disana ya kalau turun disana jalan kaki ampun nih teman-teman jauhnya sekitar ada 300-400an meter pelantarnya ke sana tapi kita turunnya dekat sini dekat yang itu tuh jadi biar lebih dekat ke darat oke pulau karas selamat datang saya baru pertama kali nih ke pulau karas mudah-mudahan ini memberikan kesan yang baik untuk semuanya yang sedang nonton video ini dan memberikan hiburan jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe yang suka dengan berbagai video yang saya tampilkan dan memberikan sedikit informasi tentang pulau-pulau yang ada di kota batang khususnya kali ini kita ke pulau karas oke itu terus perjalanan kami tentunya kami tidak sendiri teman-teman bersama dengan romongan bersama dengan tim teman-teman karasi ya ini sudah ditunggu oleh masyarakat sekitar disini halo ibu bapak, ibu ya sehat semuanya alhamdulillah sehat-sehat semuanya bu oke kita sudah sampai bapak mari oke oke kita sudah sampai di ini ya ini adalah polisi daerah Kepulauan Rio atau sektor Galang Polsup sektor Pulau Karas jalan kampung Padang Pulau Karas Kecamatan Galang sampai disini oke dan nanti lokasi badan barunya disini teman-teman semuanya kita akan ikut perjalanannya tentunya di siang hari ini yang cukup-cukup terik panasnya luar biasa sekali mari bapak mari bapak ini adalah kantor kanter lurah ya ini adalah kantor lurah di Kelurahan Karas oke guys kita sudah di Pulau Karas kita berbagi disini dan kita akan lanjutkan masih di Pulau Karas ini cuacanya benar-benar luar biasa panas ampun kita coba ngobrol-ngobrol sama adik-adik disini kita ngobrol-ngobrol permisi wah ini ada lagi ngobrol-ngobrol boleh lagi ngapain ini santai kenapa kok malu kok nangis nggak nangis kan siapa namanya Naila 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 udah besar dia malu deh semuanya pada malu oke lah makasih ya dadah oke hai kita coba muter-muter lagi disekitaran sini ya siapa ini ini apa di belakang nih ada oh laut ya ini di belakangnya laut teman-teman sana dan kondisinya luar biasa kalau disini pak izin nanya disini masyarakatnya apa pak jualan atau nelayan atau apa kalau rata-rata nelayan lah nelayan sini banyak pak ya cari ikan pak ya oke siap kalau bapak apa mata pencarian setiap hari ya nelayan juga cari ikan pak ya oke jadi ikan gimana sekarang lagi bagus lagi agak susah lah susah ya karena mungkin cuaca juga pak ya oke makasih pak iya mari oke nanti kita ke sana teman-teman di di daerah sana apa batu putih pak batu putih batu putih oke nanti kita mau ke batu putih tapi kita nanti pakai motor ya karena perjalanan cukup jauh kita nunggu teman-teman yang lain lagi berbagi disana pada masyarakat yang ada di pulau ke atas ini oke kita terus pokoknya tonton terus video ini sampai habis jangan di skip yang rindu atau yang pengen tahu dengan pulau karas ini kita terus perjalanan kami ekspor pulau-pulau terluar di kota batam ini oke 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 kita lanjut perjalanan ke ke batu batu putih ya batu putih oke siap makasih dulu ya disini banyak penduduknya apa ya ramai ramai ya 3.000 3.000 jiwa ya us ramai 3.000 jiwa yang disini aja masuk di satu kelurahan aja ya pak kalau ke kecamatannya jauh juga ya kalau ke kecamatan jauh kecamatan menyeberang lagi kan mumpul kan kita punya juga mau ke kelurahan ke arah juga oh masuk di kelurahan sini juga ya kecamatan kecamatan kesel 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 itu mobil yang tanda sini Pak ya enggak ada mobil mobil ambulan ada juga kalau di belakang padang kan mobilnya apabila bulan-bulan aja waktu jalan tak memandai tidak semua jalan seperti ini dia kadang sempit ya Pak jadi kalau untuk masyarakatnya ini kalau dekat batam sana dibersihkan dan jadi tempat wisata ini depan belakang kita pasir kalau sana enggak batuk hasilnya kalau sana banyak kalau untuk wisata lalu sana batuk-batuk gede aja oh ada SMP-nya juga SMP-nya juga SMP-nya juga SD-nya SMP-nya juga SMP-nya juga SMP-nya juga oh ini jalannya ini Pak ya karena kena air laut ya ini angkara 6 kurang 4 M dari provinsi oh dari provinsi ini tahun ini atau tahun depan tahun ini oh ini ya cantik loh tempatnya betul pasirnya ini loh kalau ini di batam enggak jadi objek wisata benar ini kalau kita kerjakan orang kan pagi bersihkan di sana tempat kami yang di kayak tempat-tempatnya mohon maaf lah jelek-jelek gitu aja orang ramai karena di batam kan orang betul hiburan Pak sibuk kerja makara sih enggak satu tanah aja kalau satu daratan lah dengan yang bisa dijangkau pasti ramai sudah-sudah di kedepannya makin ramai masih banyak kebun-kebun jadi kesembur lah enggak enggak orang-orang sembur banyak untuk kesini oh dari pulau sembur aduh-aduh apa itu apa Ming iya iya sembur sembur maksudnya orang-orang kenal semua kan sembulang orang pendor orang benda tadi mubut tadi gontor semua iya sembulang di mana ngasihnya tadi sembulang di dekat pelabuannya kesana sikit lah di mana ada dekat rumah-rumah warga itu juga ada adik dua di sembulang oh di sembulang ambil orang sembulang semua cewek iya oh tinggal sana ada pekeluarga semua sana iya kalau orang tua sini iya memang untuk bilang selesaikan ini bawa istirahat santai gitu kan iya kita mikir lagi kan yang penting selesai dulu lah siap semuanya kami kejar untuk mau dekati puasa ini bang kalau puasa udah tak sanggup kan kita ke pulau-pulau kurang sampai seminggu lagi ya iya seminggu lagi mau kita kejar banyak baru itu hari awal hari Rabu itu kami ke Pemping belakang Padang sama ke Lengkang pokoknya pulau-pulau terus lah bulan ini sebelum puasa nih kita hajar semuanya di pulau biar selesai ya nanti abis lebaran baru pulau lagi kadang kalau puasa ya tahu sendirilah kadang pas lagi kita halangan puasa kan iya sayang pula nanti gak batal puasa hahaha 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 oh ini hampir 3M lebih lah haras dapat anculan anggarannya ya iya Tahun 3M itu untuk pembangunan infrastruktur jalan untuk jalan saja ini Pak Wali Kota mau naikkan lagi tahun depan Alhamdulillah lah mudah-mudahan ini jangan lupa Provinsi jangan lupa kalau Pak Wali megang lah untuk suara kan pergi Provinsi dia rajin bergerak saja ada timen iya kalau tadi di Mupet itu banyak pohon ini bang apa namanya mangga bang mangga-mangga gitu mangga masam saja ya tapi belum masak belum baru sudah hampir dua kali itu musim manganya iya ini pohon melinju banyak juga melinju tempat saya melinju kalau mangga itu tadi untuk buah kuih ini ok ini ada juga ya cuma belum masak lah sudah habis sudah habis hari-hari satu gerobak hari-hari satu gerobak di rumah itu yang berdua punya banyak sayur rasa meninju kalau melinju banyak sakit lutut sakit lutut dimana ya masjid adanya tadi ya tidak tahu dimana ini kelapa-kelapanya dijual itu ya bang ke Batam kalau di sini di berapa bang? kalau sudah sampai Batam itu Rp10.000, Rp15.000 murah ini kurang lebih Rp4.000an ngumpul sih kaya? Alhamdulillah mi sudah sampai kita mi setelah perjalanan panjang makasih bang betul-betul balap aku buat adik ini iya perjalanan luar biasa pembalap ya adik ini hahaha ini akan dibuat untuk ulama suatu anda hari dan kedepannya Bapak Cepriyadi sehat semua keluarga Cepriyadi dan Bapak semua pelakilan dan adik-adik lain ini kita doakan agar sehat selalu sehat amin 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 jaya tetap jaya wabillaituk wa hidu wa sikm wa rahmatullahi wa barakatuh waalailahsalaam ini karena aberasi air laut jadi rusak ini tahun baru ini tinggi emaknya emaknya tarik air dalam kandas ini langsung ini 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 dapurnya masih bagus ya dapurnya pakai dapur kayu dapur kayu keren ini 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 nanti kita mau makan lagi yang tersalah ikannya Bu ya bagus deh ikan salai Oh punya ibu-punya untuk jalanan lonsor kalau kita sama lonsor lagi masih musim udah ngomong-ngomong terima kasih ibu mari siap-siap terus ya kak makasih ya bahwa mampir kak kebatam kalau kebatam kak tinggal kebatam kabarin aja ya hari ibu siap-siap terus Bu makasih pulang ya guys udah kenyang tadi makanan luar biasa makasih Pulau Karas warga Pulau Karas semuanya yang sudah menyambut kami mudah-mudahan kita panjang umur diberi kesehatan bisa bertemu lagi di Pulau Karas oke oke guys kita akan ke apa lagi ya melalui perjalanan ke pulau berikutnya oke 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton